What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dan mungkin juga memberikan informasi bagi yang belum tahu kalau kemarin itu sudah dirilis 12 namanya yang akan bermain di Asian Games. Gue akan mulai dari tim pelatih dulu, head coach, ada coach Victor Roring yang mungkin adalah pelatih terbaik saat ini di Indonesia. Lalu juga ada assistant coachesnya, coach Johannes Wiener, coach Yobel Sonda, coach Ocim, dan juga ada coach Manto. Lalu untuk 12 nama pemain ini gue bilang 12 nama yang dipilih oleh coach Victor Roring ini sangat solid banget, gue suka banget dengan tim ini. Tapi ada 3 nama yang tadi gue harapkan untuk masuk tim nasional juga yaitu Mario Usang, Harden Slakudu, dan juga ada Vincent Kosasi. Tapi gue suka banget dengan komposisi yang dipilih oleh coach Victor Roring, ini ada beberapa pemain veteran, dan juga ada beberapa pemain muda yang mungkin disiapkan oleh coach Victor Roring nanti untuk FIBA World Cup 2023. Jadi langsung aja gue sebutkan 12 nama yang terpilih yaitu ada Firman, ada Kevin Jonas, Koming, Valentino Wuwungan, Andakara Prastawa, Sandi Kusuma, dan juga Abraham Damar Grahita. Dan gue akan proyeksi beberapa pemain starter, mungkin ini starting line up-nya nanti. Point guard ada Zaverius Praviro, shooting guard ada Archie Wisnu, small forward, Caleb Ramoth, power forward ada Jamar Johnson, center ada Adi Pratama. Jadi kira-kira itu proyeksi gue, gak tau bener atau enggak untuk starting line up. Tapi gue suka banget nih mixture pemain veteran ini ada Archie Wisnu, Zaverius Praviro, Sandi Kusuma, Koming, dan juga Jamar Johnson. Menurut gue ini ada 5 pemain veteran yang sangat solid dan bisa memimpin tim ini untuk melangkah jauh nantinya. Archie Wisnu gila men, gue liat beberapa kali dia main ini, akhir-akhir ini bener in shape banget. Apalagi di Jones Cup juga dia mainnya keren banget. So, gue harap, gue expect Archie in top performance banget nanti untuk Asian Games, plus juga Zaverius Praviro. Tapi ada 2 nama yang menurut gue menarik banget untuk ditonton saat Asian Games. 2 pemain muda yang gue harapkan bisa bersinar nantinya. Yang pertama itu ada Caleb Ramoth. Menurut gue Caleb Ramoth ini sangat versatile banget. Dia bisa 3 point, bisa nge-drive, dan juga yang pasti defense-nya juga bagus. So, gue expect Caleb Ramoth akan mendapatkan menit yang cukup banyak yang akan diberikan oleh Coach Victor Roring. Lalu, satu nama lagi pemain muda yang gue harapkan bersinar adalah Abraham Damar Grahita. Nah, Abraham ini kita tahu dia seorang scorer dan juga masih muda banget. Pemainannya gue harapkan dia bisa mendapatkan pengalaman yang bagus banget nanti selama Asian Games ini. So, dia bisa makin berkembang lagi nanti jadi pemain basket-nya yang lebih jauh gue lagi. Lalu, untuk schedule, sekarang gue mau kasih tau kalian schedule-nya untuk tim Indonesia tanggal 14 lawannya langsung Korea. Walaupun kan kita sempat hampir menang lawan Korea di Jones Cup. Jadi, gue harapkan pertandingan lawan Korea tanggal 14 nanti mungkin aja semakin ketat lagi. Karena kita tahu game pertama itu sangat tricky banget. Kita nggak tahu siapa yang siap, siapa yang nggak. So, gue harapkan siapa tahu ada upset nanti di game pertama di tanggal 14 nanti. Dan tanggal 20 juga game yang sangat crucial on Thailand. Harusnya kita bisa mengalahkan Thailand. Kita sudah beberapa kali saat persiapan Asian Games ini mengalahkan Thailand. So, gue expect mereka bisa mengalahkan Thailand lagi nanti tanggal 20. Dan game terakhir ini sangat tricky juga. Karena kita nggak tahu kekuatannya Mongolia untuk game 5-5 bagaimana. Hopefully sih tim Indonesia gue yakin bisa mengalahkan Mongolia. Dan target-nya adalah untuk masuk ke delapan besar di Asian Games. Jadi, kita dukung aja, kita doakan semua. Dan kita kasih support kita untuk tim National Basket Indonesia kita. So, guys. Jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa untuk komen apapun yang kalian mau. And jangan lupa untuk subscribe to my channel. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.